Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin and Old Coins Update. Hari ini saya combine jadi satu dulu ya, karena seperti biasa kalau hari Senin, karena ada live session ya bareng sama SAG. Jadi agak panjang teman-teman sekalian. So, let's give you guys an update about Bitcoin, especially dari sisi closing candle. Daily kemarin ngebentuk bearish engulfing, but today kita ngelihat ada upaya untuk retest lah ya. Terhadap previous high point-nya, dan kita nanti akan cek juga untuk XRP. But, let's talk a bit about Bitcoin ya. Teman-teman, kalau Bitcoin, saya mengambil kesimpulan keseluruhan, pergerakan kita ada kecenderungan masih bermain di dalam channel. Kalau lihat dari internal structure, well, we're not really bullish, but we're not really bearish juga at the same time. Reason-nya adalah ini, kita ngelihat dia sebetulnya sempat creating lower low, tapi ternyata langsung recovery, which means bisa di-considered sebagai liquidity sweep, dan itu terjadinya di range area yang menarik. Seperti SNR pergerakan sebelumnya, ya teman-teman bisa lihat di sini, holding, holding, and then holding, lalu dia start rebound. Di atas, kita juga belum totally aman ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di previous video update, yang di sini teman-teman, big event for Bitcoin this week, karena Opajero makan speak ya untuk minggu ini atau pekan ini. Dan kondisinya di Bitcoin sendiri, kalau kita lihat, based on this, ya sebenarnya considering masih ada rejection, naiknya juga terbentuk rising wage, dan finally kita melihat dia udah breakdown ya dari rising wage-nya per video update kemarin. Jadi kita pakenya time frame 2 jam, dan di 2 jam itu kalian bisa lihat rising wage-nya finally udah berhasil di-breakdown. Nah kalau kita lihat sekilas, yang terjadi saat ini harusnya bagian dari retracement-nya aja. Dalam tanda kutip di sini, kamu bisa lihat ada 1, 2, 3 candle bullish yang terbentuk, dan di level atau di range area itu disambut dengan selling pressure yang begitu signifikan. Jadi ngebawa harganya turun. Oke, nah di sini kalau misalkan teman-teman mau tradingkan internalnya, tadi saya ada bahas sama teman-teman di advanced group. Mungkin kalian considering ini sebagai part of potential pullback, mungkin kalian bisa pakai lower time frame-nya. Nah tapi sedikit reminder-nya adalah di sini kita bisa anggap sebagai inducement. Karena by the time Bitcoin berhasil break dari let's say SNR ini, saya cukup yakin akan mengundang lebih banyak buyers ya untuk masuk di market dan mempertimbangkan bahwa Oke, this is it ya, we're gonna see Bitcoin start reversal and blah blah blah. Buyers itu yang kemudian bisa jadi liquidity in case kita balik ke OB atau order block yang terdapat pada kisaran range 5.9600 sampai 5.9800. Lalu kamu lihat begini. Nah, rejection. Nah, another possibility untuk kita ditarik turun untuk testing ke 5.7500 itu kembali menjadi lebih meningkat dan sangat signifikan. But for now, as long Bitcoin naik terbatas, as long Bitcoin dominance-nya kagak kemana-mana, alts-nya lumayan perform dan bisa kasih kesempatan untuk profit-profit tipis dulu. Kira-kira begitu. Previously, by the way saya pengen sharing sedikit ya, NMR, amazing push ya, sudden push di sini. Baru banget ya, baru banget teman-teman sekalian. Tadi saya mention di Discord, tapi sebenarnya nggak sebaru itu sih. Lebih tepatnya ini kita udah discuss dari live session sore atau malam tadi. Jadi kita ngelakuin research dan ngebahas kira-kira mana peluang, opportunity yang bisa dimanfaatkan. Nah, begitu saya lihat tadi, oke 5 minutes, we have a market structure shift, a retest-nya proper, bullish candle, and then boom, tau-tau suddenly spike ya. Ini gila banget sih kalau menurut saya. Nah, mungkin sedikit berbagi tips ya buat teman-teman. Saya nggak tahu ke depannya kalian interested atau nggak. Tapi kalau kalian interested, mungkin bisa juga saya bikinin tutorial ya kayak gimana screening coin yang ideal dan kenapa NMR, kenapa NMR tadi menarik. Dan dari sekian banyak option, ya NMR yang paling the best gitu ya so far. Kedua AVE dan dua-duanya perform very well. At least as I expected dan kita udah sempet review juga overallnya before the push. Jadi kok just me ya on AVE. Ya, this one guys, ya kelihatan cukup menarik, 62% retracement ya, bla bla bla, and then kalian bisa lihat sendiri, boom, nice push to the top. Jadi, kalau misalkan ada orang bilang technical analysis nggak kepake, well, think again guys, kalian bisa anticipating something lebih early. Dan itu bisa dibilang juga menjadi bagian penting ya untuk kalian entry dan ya bisa dibilang timingnya lah proper gitu. Oke, so, balik lagi ke Bitcoin. Gimana Bitcoin? Ya, Bitcoin ini bisa jadi part of inducement. Kalau saya mau cari opportunity untuk sell shorting, probably I'm gonna wait until dia testing 59k. Kita lihat lagi di situ apakah ada rejection atau tidak. Kalau ada, I think demikian ini bisa jadi setup yang bisa dimanfaatkan. Jadi, kenaikan ini tentu saja bisa saja sifatnya terbatas. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Dan minggu ini guys, seperti yang saya bahas di previous video update, akan ada hot news penting. FOMC Meeting Minutes, Jackson Hole di hari Kamis, dia akan mulai. Tapi yang penting di hari Jumat karena Chair Powell akan speak. Jadi, hindari transaksi yang berlebihan menjelang news event ini. Karena ini sifatnya bisa jadi high volatility dan sangat beresiko untuk market. Juga perhatikan di hari Kamis akan ada PMI. So, PMI ini juga akan signifikan banget karena di US itu mereka negara service ya. Bukan negara manufaktur, bukan negara importir. Importir sih, bukan negara eksportir maksudnya. Jadi, service mereka yang paling utama. Nah, ini kalau misalkan udah di-release datanya, saya cukup yakin akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pergerakan market overallnya. And, next one yang mau saya review, total 3. Ini total 3, by the way, nantilah, mungkin pada saat live streaming aja ya, saya coba bahas. By the way, minggu kemarin kita absen ya live streaming. But, next week, probably tanggal 24-25, ya, between tanggal itu kita akan ada live streaming. And, if you guys interested, please type yes di kolom chat for live streaming, ya. Yes, live streaming, alright. So, guys, ya, balik lagi ke tambahan analisisnya, yaitu untuk XRP. So, XRP, ya, dapat kabar positif, berpotensi beres urusan dengan SEC, selama SEC tidak mengajukan banding atas kasus terakhirnya, everything's good. And then, teman-teman, di previous-previous-previous update ya, seputar XRP, saya ada bahas, itu sekitar 9 Agustus. Pada kala itu, kita bahas di live streaming, dan saya jelaskan juga soal bagaimana sebaiknya menunggu pullback untuk mendapatkan entry point yang ideal. Dan, di sini, kalau kita lihat, Anda gunakan Fibonacci, 62% retracement. Di sini kita dapati Bitcoin, sorry, XRP mengalami pullback dalam ABC, corrective wave, and then dia start consolidate, break, fake out, and then boom, push to the upside. Kalau buat saya saat ini, ini kalau saya mau manfaatkan XRP buat trading, only ya, tanda kutip, trading jangka pendek, kita nggak berbicara dia rally to the moon. Kenapa? Karena masih ada PR, guys, dan PR-nya ini lumayan berat, ya, yaitu previous high point, yang menjadikan ini terbentuk sebuah trend line. Tapi, posisinya, kalau kita melihat saat ini, at least lebih confident aja, karena kita melihat dia create higher high, ada pullback yang proper, 50%, 62%, holding di atas 50%, lebih bagus lagi, Lalu, we have another V formation, another pullback, another consolidation, and today, their potency closing dalam keadaan bullish. Kalau daily-nya valid, let's say one hour, besok kita dapetin dia mengalami pullback, saya akan coba bid, ya, somewhere around this range, untuk menjadi opportunity, ya, bisa dibilang quick trade lah, ya, atau trading jangka pendek untuk si XRP. Ini bakal cukup menarik untuk XRP manfaatkan, karena di previous area ini merupakan XR juga, yang cukup penting. Oke, jadi kalau saya pikir dia pullback, ya, maybe, ya, untuk internal structure-nya sendiri, kita pakai Fibonacci, dapet kisaran 79% sampai 62% detracement, kisaran 0,58 sampai 0,58, ya, 0,58, 10 sampai 0,58, 70, bisa jadi area yang menarik. Kalau mau lebih detail, kamu bisa breakdown, bahkan sampai ke 15 minutes, ya, itu bisa jadi optional untuk kamu manfaatkan. Oke, so, ya, today is very quick update, karena Bitcoin juga baru start moving, yang paling saya pengen highlight, sebetulnya sih, lebih ke perspektif time frame weekly-nya, mengingat posisi yang saya jelaskan kemarin, kalau kita masih bermain di bawah exponential moving average 21, ya, masih ada resiko peningkatan yang bisa terjadi pada Bitcoin. Dan saya pengen sedikit discuss sama teman-teman, I think this is gonna be very interesting, ya, cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini secara gerak-geriknya mirip dengan kondisi di 2019, ya, antara Juni, Juni-Juli sampai di Desember di sini. Karena kita lihat, dia kecenderungan turun, ya, creating semacam channel, ada one push to the upside, baru kemudian dibanting. Tapi ini kan kartanya karena COVID-19, nih. Nah, cuman, saya ada bahas sedikit, ya, di video sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman, apakah monkeypox little? Little itu artinya membunuh, ya, teman-teman sekalian. Monkeypox lebih berbahaya dari cacar air, dan dapat penyakitnya sudah ditemukan sejak tahun 1958. 1958. Apakah cacar monyet bisa berakibat fatal? Ada dua jenis monkeypox, kleed 1 dan kleed 2. Kleed 1 menyebabkan penyakit dan kematian yang lebih parah. Beberapa wabat telah membunuh hingga 10% orang sakit. Meskipun bahwa yang lebih baru memiliki tingkat kematian yang lebih rendah, kleed 1 endemi di Afrika Tengah. Ya, apakah yang pox bisa sembuh? Ya, harusnya sih, penyakit dapat sembuh dan dapat hilang dengan sendirinya, tanpa obat, bahkan. Siapa yang paling berserah itu? Ya, teman-teman lakukan research lah. Setelah saya lakukan research, I don't think MPOX bisa menyebabkan kondisi serupa seperti pandemi di 2020 atau 2019-2020 ketika seluruh dunia harus shut down, harus lockdown, dan tidak menerima orang-orang di luar daripan negaranya untuk menghindari penyebaran virus pada saat itu. Kalau saat ini virus MPOX apakah seberbahaya itu? Sebenarnya nggak juga. Cuma news-nya aja yang berlebihan. Ya, saya lihat di sini WHO mendeklare ini sebagai international health emergency over spread of monkeypox. Is it really little, guys? I don't know ya. You tell me, guys. Kasih tau ke saya di kolom komen. But if you think so, ya. Ya, maybe. Ya, maybe. This is gonna be the same condition as 2019. Pertimbangannya apa, Vin? Lo mengatakan seperti itu. Bagaimana jika ini adalah periburan. Ya. Correction. And then wipe out. Atau kita bilangnya flush out. Ya, jadi keluarin dulu orang-orang yang udah entry duluan. Nah, sekarang apakah iya? Ya, kondisinya sama ya. Ini bukan cocok monologi. Tapi demikian kalau kita lihat pada kala itu, salah satu yang mempertimbangkan ya. Dan ini kebetulan ditanya sama member, ditanya sama viewers juga. Bagaimana berdapat pemangkasan suku bunga ya. Kita lihat teman-teman di sini. Kebetulan pada saat itu, interesting-nya adalah terjadi berbarangan dengan the fat start pangkas suku bunga. Fat pangkas suku bunga. Oke, tuh. Saya kasih warna merah. Ya, ini saya kasih vertical line. Tuh. The fat pangkas suku bunga. Mungkin market sudah priced in. Jadi, begitu di sini priced in, ya. Kemudian kita melihat. Why not ya kalau market harus koreksi dulu. I don't know guys ya. Tapi saat ini kalau kita melihat Google Trend juga. Memang market kondisinya sudah terlalu frustasi. Jadi, udah mulai banyak orang yang walk out atau walk away dari market crypto. Which means itu sebenarnya sebagai indikasi yang cukup menarik ya. Mengingat every time market terjadi kondisi tersebut. Justru ada kecenderungan ya. Market itu bisa dibilang sedang dalam keadaan yang relatif mengkhawatirkan. Jadi, kalau kita gunakan Bitcoin di sini sebagai sebuah istilah atau sebagai sebuah minat pencarian dan kita gunakan di seluruh dunia, Bitcoin memang konsolidasi ya. Bahkan kecenderungan naik masih, teman-teman. Ini, by the way, sehari terakhir ya. Kita lihat 90 hari terakhir. Kemudian kita lihat trend selama 12 bulan terakhir. Here we go guys ya. Di mana puncaknya? Tepatnya di bulan Maret. Oke. Nah, kita bandingkan dengan old coins. Ini interesting sih guys sebenarnya. Discussion yang sangat menarik. Kalian lihat. Oh, shit ya. Ini kita nggak bisa bandingin sih. Terlalu jauh soalnya perbandingannya. Oke, ini saya hapus aja deh. Nah. Coba lihat guys. Puncak old coins. Itu di 3-9 Maret 2024. Seluruh dunia. Pencarian yang nge-spike di sana. Tau apa yang terjadi? 3-9 Maret 2024. Puncak. Dari highest pada rata-rata old coins. Nggak cuma di sini. Tapi di sini. Same. Ya. Tuh. 3-11 Maret. Dan pencarian terakhir. Habis itu kita lihat trendnya mulai turun. 10-11 Maret. Turun, 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 turun. Sampai sekarang. Apakah Google Trend ngasih tau ke kita. Kalau ini adalah momen yang tepat untuk. Ya, you know. Mempertimbangkan dan bla 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 bla. Ya. Dan. Ini nggak. By the way. Ini kan seluruh dunia. Bagaimana jika hanya di Indonesia. Sama. Spike. Itu ya. Spike. Maret. And then. Terde-de-de-de. Turun ya. Sekarang udah mulai nih. Nanjak pelan-pelan. Ya kan. Tapi udah sempet mendatar guys. Berarti memang mengindikasikan. Kalau market itu sudah mulai jenuh. Dan pada akhirnya. Ya. Kita tinggal menunggu waktu aja ya. Sampai akhirnya nanti. Market udah bener-bener super jenuh. Meninggalkan crypto. Dan begitu mereka tinggalkan crypto. Di situlah ya. Ada momen mungkin ya. Dimana market crypto itu bisa kembali bergairah. Tapi demikian teman-teman sekalian. For now. Ya. Antisipate. The worst case scenario. September. The Fed akan red cut. And. If this Fed. Melakukan red cut. Ternyata mengulangi kondisi serupa di sini. Dan kita mendapati another potential correction lebih jauh. Ya. Berarti itu artinya discount. Untuk market crypto. Masih bisa berlanjut. Oke. So. Itu sementara yang bisa saya updatekan. Untuk Bitcoin. Sementara kita bisa lihat. Ada potensi untuk dia naik dulu. Atau retest dulu. Terhadap previous OB-nya. Kita lihat lagi dari sana. Kalau misalkan. Somehow. Bitcoin mengalami penguatan yang impulsif banget. Sampai breakout dari trendline. Oke. I'm gonna change my bias. And probably I'm gonna look for long position. Berbarengan dengan alts. Yang currently lagi juga dalam keadaan bullish. Oke. My personal watch list ya. Lagi pantau rune. I think. Oh shit. Ya. Udah perform. Ya. Belum sampai rencana yang saya mau. And then tone. Dimana kita ngelihat. 62% retracement. Hopefully bisa jadi tahanan bawah. So if you see this as a bear flag perhaps. Okay. Maybe one more push to the downside. Before dia finally rebound kembali. Bisa jadi best. Best best scenario ya. Buat tone disini. Ditambah trendline here. And ya perfect. Ya ini perfect temen-temen. Perfect setup. Untuk si tone bisa kembali rebound. Hopefully demikian. Oke. So that's gonna be the update for Bitcoin and old coins ya. Sebagiannya saya akan review. Tapi semoga temen-temen bisa dapet gambaran. Nanti untuk detail lebih menarik. Lebih lengkap. Again ya. If you guys type yes di live streaming. Ya boleh banget ya. Nanti kita bisa atur waktu untuk weekend ini. Dan kita start live streaming again. Oke. So God bless everybody. And I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.